Pemirsa karyawan SPBU di perbatasan Indonesia dengan Malaysia gunakan pakaian batik saat pelayanan. Batik merupakan warisan budaya nasional yang harus dipertahankan dan dikenalkan kepada dunia internasional. Peringati Hari Batik Nasional 2 Oktober 2023. Karyawan SPBU di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalbar gunakan pakaian batik saat pelayanan kepada konsumen. Karyawan SPBU Balai Karangan, Solihun mengungkapkan. Sebagai bentuk partisipasi, mempromosikan batik kepada warga luas, terutama warga Malaysia yang kerap masuk ke perbatasan. Selain itu, batik juga merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Solihun mengatakan, pelayanan selama satu hari penuh menggunakan batik. Di mana setiap hari, petugas SPBU menggunakan seraga merah yang selama ini dikenal konsumen. Karyawan SPBU Balai Karangan, Solihun mengatakan. SPBU di perbatasan, setiap tahun turut serta meriahkan hari batik. Ini sebagai bentuk kecintaan kepada batik yang merupakan warisan budaya nasional. Hari batik nasional ini, kami dari pihak SPBU Balai Karangan diwajibkan untuk memakai pakaian batik. Di mana batik itu sebagai warisan budaya dari tenek boyang kita, supaya kita dapat mempromosikan batik itu ke dunia internasional, supaya lebih dikenal di dunia. Inilah wujud dari kecintaan bukan hanya dari warga pemerintah atau pegawai pemerintah, tetapi dari pihak-pihak usaha memang peduli dan kecintaannya dengan batik nasional sangat luar biasa. Apa yang telah dilakukan para karyawan SPBU dengan mengenakan batik untuk pelayanan kepada konsumen, secara tidak langsung telah turut serta mempromosikan produk batik secara luas.